Al-Fatihah 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 Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Yang memberikan betapa banyak kebaikan untuk kita Termasuk anda yang saat ini Bisa Tetap mau mengikuti Atau mendengarkan kajian-kajian Menambah ilmu pengetahuan Terusus adalah ilmu agama Maka hal itu tak lain Tak bukan karena masih adanya Taufik Masih adanya Kasih sayang yang Allah berikan kepada kita Yang mana mayuridullahi bihi khairan Bapakihu fiddin Allah katakan Rasulullah dalam hadisnya mengatakan Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya Allah akan buat dia mudah Faham agama Mau belajar agama Bersusah Fahir dalam menuntut agama Menuntut ilmu Maka Kalau anda masuk Termasuk orang-orang yang haus Dengan ilmu Mau belajar ilmu agama Maka Bisa dikatakan Allah masih menginginkan kebaikan bagi anda Nah ketika Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita Maka jangan sia-siakan kebaikan tersebut Nikmat yang besar tersebut Karena boleh jadi Ketika kita berpali Ketika kita berbalik ke belakang Maka tidak ada jaminan Allah akan kembali ambil kita Bisa jadi engkau dibiarkan Dibiarkan dalam kebodohan Dibiarkan terus menerus dalam mengerjakan Melakukan dosa dan lain sebagainya Tentu kita tidak menginginkan Keadaan tersebut Kau muslim ini yang digunakan Allah Kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah Yang kali ini Kita akan mengangkat Tema renungan Bahan sebagai pikiran kita Agar kita renungkan Yang selama ini mungkin kita termasuk Orang yang ada di dalam Orang yang melakukan perbuatan tersebut Kita perlu tahu Ada orang-orang yang enggan dia masuk ke dalam surga Ada orang-orang yang dia tidak mau Masuk ke dalam surga Padahal dia tahu bagaimana surga Padahal sudah digambarkan kepadanya Beginilah indahnya surga Ini umat yang luar biasa Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda Dalam hadisnya Kullu ummati yadukulun al-jannah Kullu ummati yadukulun al-jannah Ini kabar gembira Yang Rasulullah kabarkan Mengatakan kepada kita umatnya Kullu ummati yadukulun al-jannah Semua umatku Semua pengikutku Akan masuk ke dalam surga Ada kelanjutannya Ilaman abah Kecuali bagi mereka yang enggan Ada orang yang enggan Ada orang yang gak mau dia masuk ke dalam surga Bahkan ada orang yang dipaksa Untuk masuk ke dalam surga Ada Ya sebagaimana kita telah sampaikan Kalau lah perkara dunia Ada orang yang dia mau dikasih uang Dengan jumlah yang tidak sedikit Atau warisan atau apa saja Yang mau diberikan kepada dia Tapi dia menolak Menolak bukan karena Harta tersebut Adalah harta yang harap Tidak Menolak ya Karena dia memang gak mau Kalaulah Kita jumpa dengan orang seperti ini Kita katakan Dia orang yang bodoh Dia orang yang Tak normal Cara berpikiran Karena tidak ada yang tidak mau Maka bagaimana dengan Maka bagaimana dengan Mbalan surga yang Allah Cujikan Yang dikatakan bahwasannya Penghuni Atau orang yang paling terakhir nantinya Masuk ke dalam surga Dia akan menjadi raja Raja Sepuluh kali lipat dunia Dan seisinya Kalau kita pernah Melihat Orang yang paling kaya di dunia Kita katakan lah Tokoh-tokoh barat Yang mereka Dikatakan mungkin orang nomor satu Terkaya di dunia Namun apa yang dia miliki Dari orang yang terkaya di dunia ini Paling seberapa dari Apa yang ada di dunia Hanya ada sepersepuluhnya Itu paling maksimal mungkin Kita sudah mengatakan Dia orang yang terkaya di dunia Bayangkan bagaimana Orang yang Allah Beri ganjaran kepada dia Balasan kepada dia Dia memiliki Kerajaan dunia ini Artinya satu dunia ini Bumi ini Dia yang muasai Dan Allah kasih Sepuluh kali lipat Itu balasan bagi orang yang Paling Terakhir masuk dalam surga Artinya dia derajat yang paling rendah Bagaimana dengan yang lainnya Bagaimana dengan Jena tunain Bagaimana surganya yang luar biasa Tapi walaupun begitu Ada orang yang enggan Illa manabah Kata Rasulullah Maka para sahabat Ketika itu Pada heran Pada heboh Ya Abah ya Rasulullah Siapa pula orang yang Enggan masuk ke dalam surga Ya Allah Siapa pula yang Enggan masuk ke dalam surga Ya Rasulullah Mereka heran Ada orang manusia Yang gak mau masuk ke dalam surga Siapa mereka Setelah kita akan lanjutkan Setelah beberapa Setelah berikut ini Ya baik Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kita lanjutkan kembali Hadis yang tadinya kita Bawakan Sampaikan tentang Ada orang yang enggan masuk ke dalam surga Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Waman ya Abah ya Rasulullah Maka Rasulullah menjawab Man ato'ani Dakhlal jannah Waman asani Fakat abah Ini Gambaran Atau Kalau kita katakan Ini rumusnya Patokannya Seseorang itu Dia mau masuk ke dalam surga Atau tidak Dari apa Man ato'ani Barang siapa yang menta'ah hati Mengerjakan Mengerjakan apa yang diperintahkan Oleh Allah dan Rasulullah Dan menjauhi larangannya Maka dia yang Termasuk orang yang masuk ke dalam surga Waman asani Fakat abah Dan barang siapa yang mengerjakan sebaliknya Yang dilarang malah dikerjakan Yang diperintahkan malah ditinggalkan Maka dia yang termasuk Fakat abah Yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Maka ada renungan-renungan yang Harus kita simak bersama Kita harus paham Usia Waktu yang masih Allah berikan kepada kita Itu adalah modal dagangan kita Itu adalah Barang yang kita perdagangkan Pada siapa kita berdagang? Kita berdagang kepada Allah Allah yang memberikan modalnya Dan kita berdagang kepada Allah Dengan apa? Dengan Waktu yang Allah berikan kepada kita Dari awal Allah telah mengatakan Tidak aku jadikan jin dan manusia Maka untuk beribadah kepada Allah Artinya kita hidup Kita ada Kita diciptakan Itu untuk beribadah kepada Allah Untuk betul-betul Mempersiapkan bekal kita Untuk beribadah kepada Allah Untuk mendapatkan nantinya Balasan dari Allah Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Coba lihat bagaimana Betapa manusia itu merugi Karena dia gagal Dalam perdagangannya Allah katakan dalam surah Al-Asr Yang mungkin dia sering mulanya Wal-Asr Innal insana nafihus Illalladzina amanu Wa'amilus salihan Coba lihat Wal-Asr Demi masa Allah bersumpah Demi dagangan kita Demi modal yang kita miliki Wal-Asr Apa itu? Waktu Bersumpah demi waktu Tidaklah sesuatu yang Allah bersumpah dengannya Banyak dalam Al-Quran kita dapati Wal-Fajr Wal-Lail Wad-Duha Yang Allah bersumpah Demi mahluknya Ini adalah mahluknya Allah Melainkah di dalamnya terdapat keistimewaan Terdapat sesuatu yang Luar biasa Termasuklah Wal-Asr Demi masa Innal insana nafihus Sesungguhnya Allah bersumpah Dan Allah bersumpah Kemudian ditekankan Innal insana nafihus Sesungguhnya manusia itu Benar-benar Takit Tekankan dalam sana Dalam air ini Manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi Kenapa rugi? Karena dia banyak Menjual Barang dagangannya Waktunya Dia jual untuk Kepuasan Yang semu Dia gunakan waktunya Untuk bereha-leha Untuk berbuat maksiat Untuk berpoya-poya Dia habiskan untuk Minum-minuman Berzina Mabuk Berjudi Dan lain sebagainya Bahkan dia habiskan waktunya Jauh dari ketakatan Dia tinggalkan Jauh di belakangnya Perkara-perkara Yang diperintahkan Alih Allah dan Rasul Sehingga ini yang dikatakan Sesungguhnya manusia itu Sebagian besar Semuanya itu dalam keadaan kerugian Allah kecuali Kecualikan sedikit darinya Ketika kita mengatakan kalimat Kecuali Kecuali itu artinya dia cuma sedikit Kecuali hanya sedikit Dari mereka Yang gak rugi Yang gak termasuk Orang-orang yang merugi Orang yang dia beribad Yang dia beriman kepada Allah Dan dia beramal dengan amalnya Ini Maka kita katakan Coba kita introveksi Muhasabah diri kita Kita mengetahui Bahwa Salat sunnah Dua rakaat Sebelum pajar Sebelum subuh Dia lebih baik Daripada dunia Seisinya Rasulullah katakan Dalam hadisnya Rakaat al-fajari Khairan Inat dunia Wama pihak Rasulullah katakan Dua rakaat Pajar Salat sunnah pajar Salat sunnah kobliyah Kalau kita katakan Itu lebih baik Daripada dunia Seisinya Lebih baik Daripada Istana-istana yang besar Kendaraan-kendaraan Yang mewah Mungkin kita Sering ada melihat Para artis Youtuber Atau lain Memamerkan hartanya Memamerkan Perhiasannya Memamerkan Kendaraan mewahnya Pakaiannya Dan lain sebagainya Yang mewah Yang wah Yang sampai kita mengatakan Wah Luar biasa Tahu kok engkau Sebelum mereka Ada pir'aun Yang jauh lebih wah Yang bahkan Hartanya luar biasa Sampai Sampai sangking Dia gak bisa Bawa hartanya Dia bawa kunci Gudang-gudang Hartanya Dia pamerkan Dia adakan Pawai Berkeliling Yang mana Kuncinya itu Harus diangkat oleh Al-Gujo-Al-Gujo Yang berbadan besar Kuncinya Belum hartanya Kunci gudangnya Yang luar biasa Banyaknya Namun apa yang terjadi Kepadanya Allah binasa Akan Tenggelamkan Habis semuanya Bukan hanya Dia jatuh miskin Tapi hancur binasa Dikuburkan Beserta Dengan hartanya Maka itu Pelajaran yang besar Jangan kau pamer Dengan hartamu Karena ketika kau pamer Dan terus Memamerkan Membanggakan diri Engkau lupa Itu titipan dari Allah Dan Allah akan ingatkan Allah akan ambil titipan Kita akan lanjutkan Kau muslimin Yang dimuliakan Allah InsyaAllah setelah Beberapa Kita berikut ini Ya baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan Kembali Di acara kita Nu'min Sa'ah Yang temanya Kali ini Kita mengangkat Betapa bodohnya kita Artinya Betapa meruginya kita Ketika Kita tahu Suatu kebaikan Tapi tidak kita amalkan Kita malah Menyibukkan diri Dengan perkara-perkara Yang sia-sia Dan bahkan Menghabiskan Modal kita Untuk perkara yang Merugikan diri kita sendiri Kita katakan tadi Kita garis bawahi Modal maksudnya Di sini adalah Waktu yang masih Allah Berikan kepada kita Waktu yang masih Allah Titipkan Karena ada di sana Orang-orang yang telah habis Waktunya Habis masanya Sehingga Apa yang terhaji Selesai dia Tamat Tiba azalnya Dikuburkan dia Dan dia tidak bisa lagi Beramal Yang mana Dia meminta Kepada Allah Dengan permintaan Yang luar biasa Merengat Menangis Sejadi-jadinya Bahkan sampai Mengeluarkan air mata darah Ingin kiranya Allah berikan waktu Kepada Allah kembalikan dia Untuk ke dunia Untuk apa Di amal Untuk Mengejakan amal Di mata raktu Amal-amal yang Dulunya pernah aku tinggalkan Tidak aku kerjakan di dunia Dia Ingin kembali Untuk mengerjakannya lagi Itu yang dikatakan oleh Hasan Basri Ketika bersama Teman-temannya Yang ketika itu Sedang memupung Atau dia melihat Orang yang lewat Sedang membawa Keranda Membawa Mayat Mengantarkan kekuburan Dia katakan kepada Kawan-kawannya Wahai kawan-kawan Teman-teman Tahukah kalian Sekiranya Apa yang dilakukan Oleh mayat ini Kalau dia Allah Masih berikan Waktu Hidup kembali Maka mereka Kompak Serempak Menjawab Ya tentu dia akan Ketika Allah Berikan waktu Dia akan kembali Mengerjakan amal Yang telah dia Lakukan Yang telah dia tinggalkan Dia akan Sedia Kesiapkan lagi Amal-amalnya Bekal-bekalnya Untuk dia Kembali mati Maka Imam Hasan Basri Mengatakan Ya benar Kalian benar Namun kalian harus tahu Dia Tidak akan Hidup kembali Sehingga dia tidak akan Bisa melakukan Apa yang ingin Dia lakukan Tapi kita Allah masih berikan Kesempatan untuk kita Untuk kiranya Bisa Menyiapkan Bekal kita Karena kita Pasti akan Seperti dia Allah Akbar Coba lihat Kamu sini Nah ini yang dikatakan Betapa Bodohnya Kita Ketika Kita Menjual Atau Menghabiskan Barang dagangan Kita Modal kita Kepada yang Tidak Jelas Yang tidak Mendatangkan Manfaat Tidak Mendatangkan Keuntungan Untuk kita Maka Dalam ayat lain Allah berfirman Beruntunglah orang-orang Yang menjual Atau berjualan Dengan Allah Dia akan menjadi Orang yang sangat Beruntung Apa yang dia jual Dia jual Waktunya Untuk beribadah Kepada Allah Ya Seperti kita katakan tadi Kita tahu Kalau sholat sunnah Pajar ini Dia lebih baik Daripada dunia Dan sisinya Tapi kita belum juga Melakukannya Kita tinggalkan Ada yang lain Kita tahu Kalau usahanya Sholat berjamaah Pahalanya 27 kali lipat Lebih banyak Daripada Sholat sendiri Di rumah Tapi apa yang kita lakukan Kita masih saja Santai Masih saja Dengan mudahnya Meninggalkan Sholat berjamaah Di masjid Kalau engkau Bukan termasuk Orang-orang yang Meyakini Sholat berjamaah Bagi laki-laki Di masjid Adalah wajib Maka cukuplah Balasan ini Yang ganjaran 27 derajat ini Sebagai perkara Yang engkau Merasa rugi Dengannya Bukankah Kalau engkau tahu Ada yang Mengabarkan Kepadamu Ayo kita berkumpul Di Misalnya kantor Kepala desa Akan dibagi-bagikan Di sana Setiap orangnya Bisa mendapatkan Sampai 100 juta Sudah diumumkan Lalu kau meninggalkan Kau tidak ikut Datang ke sana Untuk mengambil bagian Maka apa yang terjadi Maka kau akan Merasa sangat Amat rugi Rugi Dan orang-orang akan Mengatakan Kau orang yang bodoh Tidak mengambil Kesempatan Bagaimana dengan Balasan Yang telah Allah janjikan Untukmu 27 kali Lipat Derajat Bagi orang yang Mengerjakan Salat Terjemaah Kemudian Engkau tahu Balasan Ganjaran Fadilah Bagi orang Yang dia Menjenguk Orang yang sakit Malaikat Ada 70 lebih Malaikat Yang mendoakannya Namun Tidak tergerak Hati Untuk Mengerjakannya Untuk Menjenguk Saudaramu Tetanggamu Atau sahabat Dekatmu Ada kau tahu Ganjaran yang besar Tersebut Engkau tahu Bahwasanya Ketika Engkau Menyantuni Anak yatim Rasulullah Menjanjikan Aku Dan orang Yang menanggung Anak yatim Akan bersama Seperti ini Hakanya Ya Dan kau Belum mengambil Engkau tahu Balasan yang besar Orang yang bersodakoh Dia akan Sodakohnya ini Akan menjadi benteng Untuknya Selamat Dari neraka Dari sambaran api Yang bergejol Engkau tahu Tapi engkau Tetap saja Menahan Haratamu Dan kau Hambur-hamburkan Untuk perkara Yang sia-sia Untuk perkara Bahkan Maksiat Berat Tanganmu Memberikan Di jalan yang Kiranya menjadi Bekal untuk Muda akhirat Tapi ringan Ketika memberinya Untuk perkara Maksiat Allah Maka ini yang dikatakan Betapa Bodohnya Kita Ketika Kita memilih Pilihan yang salah Ketika mudahnya Kita tergelincir Oleh Budhaan Syaitan Membuat kita Gagal Dalam hal Menentukan Pilihan Dan termasuk Orang-orang Yang enggan Masuk Dalam surga Allah Kalau muslimin Yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Kita bisa Merenungi Dan tidak Termasuk Orang-orang Yang bodoh Karena Rugi Dalam berjualan Dalam berdagang Dan kita termasuk Orang yang Allah Terus beri taufik Sampai akhir hayat kita Dan Menggunakan Modal yang Allah Berikan kepada kita Dengan sebaik-baiknya Agar kita menjadi Orang-orang yang beruntung Dan selamat Baik di dunia Lebih-lebih lagi di akhir Kita tutup dengan doa Kepada Tuhan Subhanakallah Mabukihamdik InsyaAllah Ilahi Al-Azit Astaghfirullah Waktu bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton